Mungkin yang langsung jawab pertanyaan banyak orang itu, apa bedanya dengan Avata 1? Jadi, it's a whole new drone sebenarnya. Whole new drone. Tipikalnya masih sama kita nyebutnya CineWoop. CineWoop itu FPV drone dengan frame yang melindungi baling-balingnya, jadi nggak impact langsung. Jadi itu kita sebutnya CineWoop. Jadi secara umum dengan segala improvement ya, Avata 2 DJI itu kepengen pasnya ini digunakan oleh siapa? Orang yang beginner di drone nggak pernah megal drone sama sekali, dikasih ini, diajarin pakai ini, itu ke 5 menit udah bisa. Nah, pertanyaan besar nih. Harga loh. Khusus untuk drone ini, agak amaze juga, kenapa dia malah turunin. Dan memang terbukti dari kita pengakaian. Sebenarnya lebih nyaman. Tapi ya, Alhamdulillah lah ibaratnya ya, dikasih harga lebih murah, hampir 5 juta lebih murah. Udah nyoba, masangkan dibeli. Kita thank you dulu. Kita akan ingin nih, gara-gara mas DJI juga. Thank you, produk spesialis dari DJI. Pengen tahu kita nih lebih dalam mengenai Avata 2 yang baru saja launching. Ini kalau mau tahu spek, ya ini. Jadi speknya, mungkin yang langsung jadi pertanyaan banyak orang tuh, apa nih bedanya sama Avata 1? Yang paling unggulnya apa? Jadi, it's a whole new drone sih sebenarnya. Whole new drone. Ya, tipikalnya masih sama kita nyebutnya Cinewub. Cinewub itu FPV drone dengan frame yang melindungi baling-balingnya, jadi nggak impact langsung. Karena FPV tuh macamnya banyak. Ya. Ya, ada yang nggak pakai frame protector. Ya. Itu biasanya untuk yang lebih high speed. untuk manuver yang lebih ekstrim. Kalau ini tuh bisa dibilang untuk drone, untuk pekerjaan indoor, untuk pekerjaan yang cinematic yang slow, tapi dia lebih bisa masuk-masuk selap-selip. Jadi kalau kebentur pun masih aman. Ya. Jadi itu kita sebutnya Cinewub. Ini gen-nya Cinewub, mereknya DJI, ini namanya Avata 2. Nah, secara bentuk sih kurang lebih masih mirip sama gen satunya. Oke. Tapi basically banyak yang diubah. Banyak banget. Sebenarnya kalau dilihat, kalau dari jauh mungkin mirip, tapi begitu di deketin tuh bodinya sudah berbeda. Nah, speknya lagi mungkin seperti kamera, apakah speednya atau baterinya atau apa, Mas? Ya, banyak. Yang pertama kita ngomongin kamera dulu. Kalau kamera sendiri di sini, yang kita tahu adalah di upgrade lebih besar, supaya hasil tangkapannya itu lebih jernih. Oke. Apalagi kalau banyak orang yang pakai ini tuh di malam untuk mendokumentasikan, let's say di nightclub atau apa, itu kan butuh low light quality yang bagus. Ini oke dia sebenarnya ya. Ini sudah lebih baik. Oke. Lebih baik daripada yang pertama. Sensornya dia tuh 1x1.3. Oke. Kalau yang sebelumnya 1x1.7, jadi lebih besar. Aperture sama, F28, F2.8. Dan baterainya pun berbeda banget. Jadi kalau kita ngomongin baterai, nggak bisa tuh minjem baterai yang awal, kita tuker-tukeran nggak bisa. Ini bentuknya sudah begini. Karena menyatu dengan bodi langsung ya. Kita integrated ya, langsung begini, klak, udah ngunci langsung. Jadi buat yang baterai Avata 1-nya ada 7, nggak bisa dipakai di sini. Memang harus berbeda. Karena bodinya sama sekali berbeda kalau kita lihat sama Avata 1. Durasi baterainya untuk terbang. Jadi on-spec itu kan 23 menit. Kalau yang satu itu on-spec 18. Nah kalau on-spec itu artinya dari 100 sampai 0. Nah cuman, kita kan terbang kan nggak mungkin sampai 0. Ya 20% itu kita harus landing lah. Ya jadi kalau 30% itu biasanya udah mulai nguning, kita udah otw balik. Ya. Nah itu tuh real timenya untuk ini, kurang lebih dengan terbang yang 21-28 km per jam, itu sekitar 15 menit itu udah top-topnya. Oh oke. Ya dengan sisa baterai itu ya untuk pulang ke rumah dan landing. Ya. Jadi improvement-nya ada. Yang sebelumnya lebih cepat lagi. Maksimumnya 12 menit lah. Oh oke. Jadi ini sebenarnya ada tambahan waktu ya? Tambahan waktu. Jadi kita nggak bisa tuh kayak mobil listrik range-nya 300. Ya realitanya kalau kita gas terus ya cepat juga. Iya mas. Power yang dikeluarin itu pengaruh sama ini. Kalau kita pakai mode sport makin kencang lagi. Itu pasti powernya berkurang lebih ini. Apa? Baterainya berkurang lebih cepat. Tapi penggunaan normal kaya-kaya segitulah ya? Yes. 15 menit sudah cukup termasuknya untuk. 15 menit sudah cukup banget lagi. Terus teman-teman kan juga ada yang bawa Avata 1 nih hari ini. Untuk dibandingkan langsung sama Avata 2 yang berlangsung. Iya. Baling-balingnya juga saya melihatnya tuh kan agak beda. Iya. Tadi teman-teman yang pada punya Avata 1 bilang mereka amazed sama Avata 2 karena landingnya tuh bisa dari telapak tangan. Tidak kena. Tinggal naik saja gitu. Sebenarnya kalau Avata 1 mesti agak dipegang dulu. Betul. Ini juga bagian dari apa ya improvement yang dilakukan buat Avata 2. Iya. Jadi sebenarnya dia memposisikan baling-baling atau motornya itu normal. kayak normal drone. Kalau yang Avata yang pertama itu kebalik ke bawah. Jadi arah motornya itu ke bawah. Hmm. Ya. Kalau ini itu arah motornya kayak drone normal di atas. Yang tadi itu disebutnya adalah pusher. Yang ini puller. Pusher itu nge-push. Yang satu ini narik. Oh. Oh. Nah puller posisinya jadi sejajar dengan body nih. Bodi. Kalau yang itu sederung agak bawah. Di bawahnya. Jadi bodinya kayak lebih tinggi tuh. Iya. Nah dengan kayak gitu keuntungannya aerodinamika itu dapet. Hmm. Dan dia nggak gampang wobble. Lebih stabil ya. Handlingnya lebih lincah. Oke. Baling-baling blade ini juga cuma 3. Yang sebelumnya 4. Iya. Ya. 3 ini lebih. 5. Eh. Ya 5. 5. Yang ini 3 ini lebih lincah. Ya. 3 lebih lincah. Terus bentuk seperti ini. Dan jarak antar baling-baling itu lebih jauh. Dibandingkan sebelumnya segini. Ini sebelumnya lebih jauh. Itu pengaruh terhadap suara yang ditimbulkan. Oh. Nah seperti ini yang kita dengar. Ini suaranya hampir nyaris. Nggak. 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 Nggak terlalu mengganggu. Kalau yang gen 1 itu suaranya kalau kita terbangin. Orang dari jauh udah tahu nih. Wah ada drone yang mau dekat ya. Seperti itu. Nah ini kalau lu dengar nih. Ini lagi ada avatar 2. Uh. Slightly doang. Gak terlalu. Tipis-tipisnya jadi. Spoy-spooy. Tadi yang mungkin jadi pertanyaan juga. Khususnya mereka yang suka masang-masangin kamera lain ke drone-nya gitu. Avatar 1 itu banyak yang suka masang-masangin kamera lain. Ini bisa juga nggak sih? Saat ini sih saya belum nemu mounting-nya. Tapi pasti yang namanya orang modif pasti ada. Ini mungkin biasa dipasangin di sini lah. Cuman tujuannya mereka itu bukan gaya-gayaan. Cuman memang mereka sudah terbiasa kalau ngerakit drone. Kamera yang dibawaan drone-nya itu adalah untuk melihat si pilot. Oh. Tapi untuk mengambil gambar, ngambil tambahan kamera. Mungkin ada spek khusus yang mereka inginkan. Spek khusus. Jadi settingnya yang atas itu dengan settingan yang sesuai. Misalnya low light. Yang low light ya udah. Yang atas itu settingan low light. Yang di sini settingan mata kita. Bawaan dari drone itu kokpit lah ya. Ibaratnya iya. Walaupun Avatar 2. Karena setelah di improve segala macam kameranya. Diharapkan tidak perlu ngendong-ngendong kamera lagi. Karena secara spek. Sudah cukup. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan kamera yang digendong. Oke. Dan nambah kamera gendong. Itu. Membuat beban. Ya. Stabilitas ngaruh. Terusnya dia juga. Pasti. Goyang ya. Goyang. Cepat habis baterainya. Jadi. Mendingan. Gak usah udah. Orang pada happy. Sebenarnya pada upgrade. Teman-teman saya pada upgrade ke yang dua. Supaya apa. Supaya dia gak perlu gendong-gendong kamera lagi. Oke. Jadi karena improvement di kameranya juga ya. Jadi secara umum dengan segala improvement ya. Mas BJ. Avata 2 DJI itu kepengen menyasar siapa. Atau pasnya ini digunakan oleh siapa. Bahkan beginner bisa. Oke. Yang ini. Pokoknya Avata dari gen yang satu. Sama yang dua. Itu masih nyasarnya ke beginner. Kenapa? Karena ada protectornya. Oh iya iya. Profesional boleh pakai boleh. Apakah fitur profesional akan pakai fitur dari benefit yang baru-baru ini? Iya banget. Pertama. Sudah support 10-bit. 10-bit itu satu miliar warna. Jadi kita bisa bikin dia lock. Lock file itu mentah itu kayak warna flat. Oh. Ya. Orang-orang ini pasti udah biasa lah. Udah tahu tuh. Jadi. Dia itu bisa. Kita. Menangkep satu miliar warna. Dan kita grading lagi. Supaya bisa cinema look. Ya. Ya. Rata-rata kan orang. Apa. Kalau bikin film. Kamera yang. Apa namanya. Yang dipakai cinema camera itu pasti pakai lock. Ya. Dan ini bisa lock juga. Nanti pas grading warnanya nggak jomplang. Bayangin kalau pakai warna bawaannya dia. Yang sudah vibrant. Digabungin sama kamera. Yang cinema. Nabra. Warnanya. Orang lihatnya jadi. Oke. Nggak dapet looknya aja. Itu. Itu satu. Kedua. Flight time. Pengaruh tuh. Professional butuh flight time yang lebih lama. Ya. Kestabilan. Terus. Profesional tadi. Kalau orang yang sudah pakai ini. Sudah bisa manuver profesional layaknya FPV. Drone. Yang bisa. Ngedive. Kita ngomongnya dive ya. Misalnya. Ada air terjun. Kita nahi. Sampai atas turun. Terus ngikutin. Airnya gitu. Itu karena cipratan-cipratan dikit lah. Ya. Tapi bukan berarti harusnya look ke itunya juga. Karena ini nggak waterproof basically. Ya itu juga kebawa sama air terjun. Betul. Itu aja udah. Jadi. Avata 2. Terutama udah mumpuni tuh. Sampai manuver-manuver seperti itu tuh. Sudah akan bisa dilakukan. Sudah. Sudah. Yang dipakai untuk seorang profesional seperti itu. Nah. Iya. Kenapa saya bilang ini untuk beginner. Dan terbukti jelas. Pembelinya ini. Rata-rata beginner. Hmm. Ya. Banyak banget. Jadi. Kalau FPV yang satu lagi. Yang DJI FPV. Itu tidak ada. Propeller guard-nya yang integrated. Ada tapi beli lagi. Cuman nggak sekuat ini juga. Oke. Dan itu ukurannya besar. Speednya jauh lebih kenceng. Dan kalau ibaratnya nabrak. Itu fatal lah. Ya. Jadi memang harus sudah ya. Kalau nabrak. Pengalaman dulu. Kalau nabrak. Misalnya sampai menabrak orang. Nah itu. Propellernya tidak ada pelindungnya. Bahaya itu. Propellernya sendiri. Kan langsung rusak. Rusak. Orangnya juga bisa celaka. Orangnya juga bisa celaka. Ini semua ada safety. Tapi juga mumpuni untuk. Betul. Untuk mengambil gambar. Bahkan profesional. Iya. Buat sebenarnya kalau kita. Dari ngobrol-ngobrol kita. Itu udah ada. Yang nabrak-nabrak. Masih terbang aja itu. Karena udah nabrak-nabrak. Iya. Karena ini banyak beginner. Iya. Aksesoris lain ya. Mungkin. Nah ini kan Google 3. Ini juga. Tampaknya ada improvement. Salah satu dari yang. Kasat mata. Dari posisi ikatnya. Apalagi ya improvement dari Google 3. Oke. Jadi. Pertama dia mengutamakan. Kenyamanan penggunaannya. Yaitu nambahin pad di sini. Jadi dia nggak ngikat. Teken di mata lagi. Iya. Kita tekannya di tengkorak kita nih. Di jidat sama di belakang. Dan ini ada bantalan. Ini nyaman. Goggles itu kayak hover aja. Kayak ngapung. Jadi sama sekali nggak neken mata. Iya. Nah itu satu. Nomor dua. Ada kamera depan. Ini masih generasi pertamanya. Jadi dia bikin Google yang ada kamera depan. Fungsinya apa? Kalau kita lagi nyalain. Kita tuk-tuk. Jadi kita harus sentuh ini. Gitu ya. Dia ada kayak sensor getarnya. Iya. Dia langsung mengaktifkan kamera ini. Jadi kita. Kalau memakai Google. Kita masih bisa lihat nih. Sekitar kita. Nggak mesti diangkat. Nggak mesti diangkat dulu. Mesti copot. Kalau nggak. Ya seperti itu. Itu yang kelihatan. Di kasat mata. Tapi di dalamnya sendiri. Ya udah ada digital diopter. Ada. Wifi sharing. Itu banyak. Jadi kita. Kalau misalnya lupa bawa kabel nih. Kita bisa sharing dari sini ke sini. Secara wireless. Lihat. Si pilot lagi ngapain sih. Kita lihat. Jadi bisa tunjukin orang. Sekitar kita juga lagi. Bisa co-pilot lah ya. Bantuin. Karena kalau bikin film itu. Pasti ada co-pilotnya. Apa. Dia udah tahu tuh. Step-step shootingnya. Abis ini kemana. Belok kemana. Jangan lupa di depan. Bentar lagi belok ke kiri. Ambil itu yang kolongnya. Jadi dia fokus. Si pilot udah fokus. Ngedalin aja. Oke. Perlu ini nggak. Terutama kalau yang beginner. Sebenarnya. Kalau beginner sebenarnya. Mau mulai dari sini juga. Sebenarnya sudah cukup. Cukup ya. Beginner itu ada 2 macam. Beginner di FPV. Sama di beginner di drone. Orang yang beginner di drone. Nggak pernah megang drone sama sekali. Dikasih ini. Diajarin pakai ini. Itu 5 menit udah bisa. Terbukti kan tadi ya. Beberapa. 3 menit. 3 menit. Paling tinggal nyesuaiin feelnya doang. Iya betul. Awalnya. Masih takut. Lama-lama sudah bisa. Udah mulai berani. Akhirnya. Apa namanya. Get the hang of it lah. Nah. Cuman. Kalau teman-teman memang. Sudah mulai mahir ya. Pengen. Manuver yang lebih. Luwes ya. Lebih dinamis. Diwajibkan. Oke ini. Remote Controller 3. Ya. Remote Controller 3. FPV RC3. Karena manuver-manuver yang dirancang. Dan bisa dilakukan Avatar 2 nih. Akan lebih terasa dia. Betul-betul. Akan bisa dilakukan. Dengan lebih maksimal. Betul. Kalau udah lebih advance. Boleh lah. Tapi sebenarnya ini pun sudah memadai ya. Ini sudah cukup. Karena tadi. Ada tambahan. Acromode. Yang bisa. Jungkir balik tadi. Kalau kita enable. Itu kan nambah keseruan. Lagi. Nungkik ini turun. Terus di siut. Terbalik. Ke kiri ke kanan. Gitu bisa. Nah pertanyaan besar nih. Iya. Harga loh. Langsung. Dari awal tuh. Kita udah bilang. Kita pengen tahu. Gitu. Gini lah. Dari Avatar 1. Waktu. Di launching ke pasaran. Lebih mahal. Dibanding Avatar 2 sekarang. Betul. Itu. Lebih baru. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Lebih. Itu kenapa tuh. Kenapa lebih murah. Jadi. Sebenarnya. DJI pengen. Lebih banyak lagi. Dari pemula. Yang. Bisa purchase ini. Sebenarnya itu. Di accessible lah ya. Betul. Betul. Dengan. Teknologi yang ada. Dia bukan berarti. Nurunin. Kualitas. Material. Tidak. Karena lihat aja. Kameranya aja. Lebih elegan. Terus. Malah ditingkatkan. Ditingkatkan. Segala macam ya. Karena banyak banget. Keluhan dari. Semua orang. Terhadap sebuah produk. Misalnya. Let's say mobil. Mobil A. Launching 2 tahun lalu. Harganya. Gossip nya. And then. Ah udah pasti. Nggak mungkin. 300 juta nih. Ya kan. Kadang startingnya aja. Udah 400. Bisa jadi. Karena fiturnya. Nah DJI. Khusus untuk drone ini. Agak amaze juga. Kenapa dia malah. Turunin. Dan. Memang terbukti. Dari kita. Pemakaian. Temen-temen udah pakai juga. Terbukti malah. Sebenarnya lebih nyaman. Tapi ya. Alhamdulillah lah. Ibaratnya ya. Dikasih harga lebih murah. Hampir 5 juta lebih murah. Ya. Berarti artinya. Semua orang. Nggak bisa bilang ini. Barang mahal lagi. Sepadan. 5 juta loh. 5 juta bedanya sama. Yang gen 1 dulu. Yang gen 1. Betul. Yang gen 1. Kalau nambah ini lagi. Jadi. 18,7. Jadi. Nggak 20 juga. Nggak nyampe 20 juga. Dulu 20 cuman. Ini doang. Tidak termasuk tiket ke Nusa Pedi. Dia buat gambarnya ya. Itu buat istrinya tuh. Istrinya harus dikasih tiket ya. Atau hotel yang bagus. Biar aku bukan main. Tidak. 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 Yang basic. Satu baterai. Eh maksudnya combo satu baterai. Satu baterai ya. Iya. Kalau yang combo tiga baterai itu. Paling laku. Plus remote ini juga dibeli sama orang-orang yang udah tahu. Yang rata-rata orang yang punya avatar satu. Pasti beli langsung sama ini. Ya. Naik kelas tanpa bayar lebih mahal. Iya. Oke. Keren. Dan. Benar sih. Buat beginner. Saya beginner banget soalnya. Tapi tadi udah enjoy. Seru kan. Ada rasa. Apa ya. Naga. Udah ada sampai Nagi belum? Iya. Udah ada sampai Nagi ya. Udah. Udah mau keluarin. Ingat. Ingat istri. Ingat istri. Belum izin istri. Atau izin dulu. Asni dulu. Asni dulu. Sudah nanya istri. Oke pak Zia. Terima kasih banyak. Thank you ya. Terima kasih juga udah diundang. Dan nyobain. Apa teduanya. Siap. Ya mudah-mudahan banyak beginner lain. Yang pernah tertarik. Yang pernah sarang. Dan makin banyak orang yang berbau. Di toko bisa nyoba loh. di toko dateng aja, di toko ada demonya nanti dipandu supaya apa? supaya orang berani dulu boleh boleh dateng aja ke toko nya DJI Experience Store itu kesalahan saya, kalo belum niat beli jangan nyoba deh bentar tau tau keluar gak mau keluar toko kalo belum bawa katanya gitu kayak kursi kalo udah duduk lupa berdiri kalo ini udah nyoba, masaknya dibeli tapi experience nya oke lah kalo mau ini nyobapun udah harus bisa mengalami keren lah, keren Afatta 2 dari DJI thank you mas DJ